Intro Sejumlah negara yang kini mengalami lonjakan kasus COVID-19 diharapkan menjadi perhatian bersama. Terlebih Bali sudah membuka kunjungan internasional. Penanganan Wisman yang masuk ke Bali harus difilter secara geta. Sebanyak 19 negara diizinkan memasuki Indonesia untuk kebutuhan wisata yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Lichtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Sweden, Polandia, Hungaria, dan Norwegia. Sementara itu jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito mengatakan ada sembilan negara mengalami lonjakan kasus yakni Hungaria, Inggris, Singapura, Ukraina, Jerman, Rusia, Italia, Finlandia, dan Australia. Menurut dosen program studi Prodi Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata Bali, Iwayan Merte, harus diperhatikan negara mana saja yang mengalami lonjakan kasus. Begitu diketahui datanya tentu perlu langkah penanganan Wisman ekstra hati-hati. Prosedur penanganan wisatawan mancanegara perlu lebih ekstra dibandingkan dengan calon wisatawan dari negara lain yang kasusnya tidak tinggi. Itu dari sisi pasar perlu data dan informasi akurat. Dalam hal ini tentu perlu dilakukan filter yang sangat ketat untuk mereka, terutama dengan karantina yang lebih lama. Sedangkan untuk di Bali, masyarakat diminta jangan sampai memperlonggar protokol kesehatan seperti kegiatan upacara atau pertemuan yang melibatkan orang banyak harus terus diperketat. Sementara itu, menurut Wakil Ketua BPD PHRI Bali Igusti Ngura Agung Rai Suryawijaya, memang kondisi COVID-19 saat ini masih fluktuatif. Namun penanganan di Indonesia dan Bali dinilainya sudah baik. Bali penanganan sangat bagus sehingga kasus minggu terakhir ini hanya satu digit. Hal ini patut disyukuri sebab masyarakat Bali sangat taat prokes. Terlebih, capaian vaksinasi di Bali sudah sangat tinggi dengan penerima dosis lengkap per data 16 November mencapai 87,82 persen dari target atau sebanyak 2.990.507 orang dari 3.405.130 orang yang seharusnya menerima vaksinasi. Yang menyebut saat ini Bali membuka border untuk negara dengan risiko COVID-19 yang rendah. Sebelum wisatawan ini datang, mereka sudah dipastikan mengisi aplikasi e-hack, peduli lindungi, love Bali, vaksin komplit, hasil tes PCR negatif, asuransi, dan hotel booking. Setibanya di Bali, mereka sudah dicek pula. Yudi Karnaidi, Bali Post melaporkan.